hai 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 teman-teman kembali lagi bersama kita di channel kipau handmade nah kali ini kita akan belajar membuat amigurumi berbentuk ufufi seperti ini seperti yang ada di video kita sebelumnya untuk kalian yang belum nonton bisa cek di link description box di bawah atau akan aku taruh di atas ini nah di video kali ini saya akan menepati janji dimana kita akan membuat amigurumi dengan style yang sama tapi dengan satu warna nah warna yang akan kita gunakan adalah warna putih jadi kali ini kita akan membuat molang bani untuk kalian yang mungkin belum pernah tahu jadi mulang adalah seperti ini nah ini inspirasinya kita akan menggunakan warna putih tapi di sini kita juga punya warna benang-benang yang cantik-cantik ini ya teman-teman jadi untuk kalian yang bingin belajar merajut tapi bingung mau cari benang dimana bisa langsung cek ke website kita di cutepauhandmade.com disini kita sediakan benang-benang kartun soft kartun ya yang ukuran diameternya cukup besar seperti ini dengan warna-warna pilihan warna yang cantik banget jadi kalian untuk para pemula ini sangat memudahkan ya karena benangnya ini diameternya cukup besar sehingga mudah dilihat oleh pemula selain itu teksturnya dia juga lembut dan cukup empuk jadi bagus banget untuk dibuat sebagai amigurumi maupun baju untuk bayi atau membuat bantal bisa juga teman-teman jadi warnanya banyak banget cantik-cantik seperti ini ini warna sand brown lalu ini warna light peach ya ini soft pink teman-teman ini dusty pink rose pink ini seafoam mint blue bagus banget ya sama ini steel blue nah di website kita lengkap banget untuk katalognya yang ready stock kalian bisa cek di sana dan langsung check out dari website kita ya teman-teman lalu di video ini kita juga akan menggunakan hakpen jadi untuk hakpen saya biasanya saya suka hakpen ini tulip yang gold tapi dengan gagangnya warna grey seperti ini tapi ini lumayan pricey teman-teman jadi satu piecesnya ini bisa sekitar harganya 90 sampai 100 ribuan sedangkan alternatifnya untuk teman-teman yang masih baru mau menekuni hobi ini bisa pakai tulip gold double ended seperti ini jadi ini merknya sama-sama tulip ujungnya juga sama teman-teman kalau bisa lihat ya ini kan saiznya nomor 6 ya ini saiz nomor 6 juga nah ini ujungnya dia bener-bener sama banget nah ya kan karena memang merknya sama tapi ini sangat ekonomis teman-teman jadi cuman Rp26.000 aja untuk yang tipe ini ini juga kita sediakan di website kita cek di kitohenway.com ya kalau saya waktu awal-awal menekuni hobi ini itu bener-bener cuman pakai tulip yang ini aja dan ini bertahan sampai bertahun-tahun temen-teman jadi awet banget utamanya untuk orang-orang yang tangannya mudah berkeringat juga dia bahan aluminium nya itu enggak mudah berkarat selain itu juga ini ringan banget gitu jadi nggak bikin capek Oke kita langsung lanjut ke tutorial untuk membuat ngolong jadi alat dan bahan yang diperlukan benang ukurannya sesuaikan dengan hardpan yang mau kita pakai kalau untuk benang soft cotton big play kita ini bisa menggunakan hardpan nomor enam atau tujuh ya temen-temen lima juga bisa kalau saya pribadi sih sukanya pakai nomor 6 nomor 6 ini setara dengan 3,5 mm kalau size US nya kalau ini kan dia size Jepang nah untuk video lengkap cara memilih ukuran hakpen dan jenis hakpen bisa kalian lihat di video kita di sini temen-temen atau linknya akan aku taruh di deskripsi box di bawah nah selain itu kita juga perlu ini jadi alatnya ini hakpen benang lalu jarum tapestry needle seperti ini stitch marker serta gunting dan poliesterville darkron ya teman-teman untuk isinya sekarang kita langsung aja nah pertama kita akan buat magic ring untuk yang belum tahu cara membuat magic ring jangan lupa lihat videonya ya temen-temen di deskripsi box di bawah atau linknya aku taruh di atas sini oke aku pakai nomor 6 jadi caranya magic ring ekor pendek di depan seperti ini magic ringnya temen-temen lalu kita kerjakan 6 single crochet di dalam magic ring ini round pertama ya temen-temen nah setelah sudah menung single crochet kau pendeknya kita tarik nah seperti ini oke kita hitung jumlahnya 6 1 2 3 4 5 6 kita hitung kepalanya ya untuk temen-temen yang belum tahu cara menghitung stitch kita hitung horizontal V yang di atasnya ini jadi satu horizontal V ini melambangkan satu stitch kayak gitu sekarang kita lanjut ke round 2 jadi di round 2 ini kita akan increase sebanyak enam kali di masing-masing lubang sebelumnya kita perlu pasang stitch marker di stitch terakhir ya teman-teman dari round sebelumnya tujuannya apa stitch marker ini untuk menandai berakhirnya round sebelumnya sehingga kita bisa tahu Oh itu adalah 2 stitch terakhir dari round sebelumnya kayak gitu stitch marker ini juga tersedia di website kita oke untuk increase itu kita lakukan dalam satu lubang itu kita kerjakan single crochet sebanyak dua kali ini nah Oh iya untuk teman-teman yang belum tahu cara single crochet jangan lupa cek di description box di bawah atau linknya taruh di atas sini untuk single crochet jadi kita langsung kerjakan aja ya sini ini kita tembuskan kedua loop ya di gerakan pertama single crochet adalah seperti ini kita kaitkan tarik keluar nah gerakan pertama lalu gerakan kedua adalah untuk menutup nah seperti ini karena ini kita Hai lanjut kita inggris lagi di sebelahnya Hai untuk teman-teman yang pemula jangan lupa untuk lihat tutorial kita seri tutorial kita yang belajar membuat anggurumi disitu kita ada ajarkan untuk basic-basic stepnya untuk membuat anggurumi ini jadi untuk kalian yang bingung nggak papa silahkan cek di video-video kita yang sebelumnya Oke ini kita langsung lanjutkan sampai enam kali ya teman-teman setelah terakhir jangan lupa dilepas nah jika sudah pasang lagi oke run 2 selesai bisa kita hitung 12 stitch untuk round 3 kita lakukan satu single crochet lalu increase di sebelahnya dan kita ulang sebanyak enam kali sampai kembali ke stitch marker jadi kita lakukan satu single crochet di sebelahnya seperti ini lalu di di round berikutnya kita lakukan increase jadi satu lubang kita isi dua nah seperti ini kelihatan ya bedanya teman-teman Hai milik satu lubang terisi satu dan sedangkan ini satu lubang terisi dua Oke seperti ini kita ulang sampai kembali ke stitch marker bisa kalian pas videonya untuk kalian kerjakan oke kita hitung ya teman-teman untuk round 3 ini adalah seharusnya 18 stitch nah untuk round 4 kita kerjakan single crochet keliling teman-teman sebanyak 18 kali sampai kembali ke stitch marker jadi kita mas lakukan masing-masing lubang berisi satu single crochet seperti ini hai 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 geser bisa kalian skip sambil kalian kerjakan oke jika sudah round 4 kita hitung apakah sudah benar 18 stitch sudah benar ya teman-teman 18 nah setelah itu kita bisa langsung lanjut ke round 5 jadi sisi ini ya teman-teman diingat sisi ini adalah sisi yang baik jadi right side nya yang menghadap ke kita jika kecenderungan rajutan kalian seperti ini biasanya kecenderungan dia seperti ini gak masalah kita tinggal tekan aja kita balik seperti ini untuk round 5 kita akan membuat 2 single crochet di next stitch seperti ini 1 2 lalu kita increase di stitch berikutnya jadi 2 sc increase 2 sc increase seperti itu kita ulang sampai kembali ke sini dan seharusnya stitch kita akan berjumlah 24 stitch ya teman-teman oke seperti ini 1 2 increase 1 2 increase bisa kalian skip sambil mengerjakan racutan kalian oke jangan lupa kita hitung jumlah stitch 24 oke jika sudah bisa kita langsung lanjutkan ke round 6 jadi untuk round 6 ini kita akan kerjakan single crochet secara berkeliling jadi setiap lubang kita isi 1 single crochet jadi nanti akan berjumlah 24 stitch ya teman-teman seperti ini 1 langsung kita geser nah jika sudah jangan lupa kita hitung untuk round ini sebanyak 24 ya teman-teman jika sudah bisa kita langsung lanjutkan ke round 7 nah untuk bentuk molang kalian bisa cek disini bentuk molang itu dia gendut jadi bagian perutnya itu agak membulat ya teman-teman jadi dia punya seperti ini tapi tidak bulat telur nah gak seperti ini tapi dia agak gendut di bagian sebelah sini jadi tadi untuk single crochet keliling kita kerjakan sampai round ke 9 ya teman-teman jadi SC sebanyak 24 kita kerjakan mulai dari round 6 ini 6 7 8 dan 9 setelah round 9 selesai kita lanjutkan untuk membuat bagian yang menggendut di perutnya molang jadi untuk round ke 10 kita akan lakukan 4 single crochet lalu kita increase 4 lalu kita increase ya teman-teman setelah itu 5 single crochet 1 2 3 4 5 5 single crochet lalu kita lakukan increase sebanyak 4 kali berturut-turut di bagian tengah 1 2 3 3 4 nah seperti ini 1 2 3 4 kita increase lalu setelah itu kita single crochet sebanyak 4 4 kali lalu kita increase 1 2 lalu kita increase setelah itu selanjutnya kita single crochet 5 kali sampai kembali ke stitch marker nah setelah round ke 10 ini selesai maka jumlah stitch kita adalah 30 stitch teman-teman jadi jangan lupa di cek kembali apakah sudah benar jumlah stitch kita 30 nah jika sudah selesai oke maka untuk round berikutnya kita bisa single crochet keliling sebanyak 30 itu kita lakukan pada round ke 11 12 13 dan 14 jadi untuk 4 round ke depan kita lakukan single crochet keliling teman-teman seperti ini aja jadi tinggal satu lubang kita isi satu masing-masing oke silahkan dilanjut nah setelah menyelesaikan round 14 hasilnya seperti ini ya teman-teman nah kita lanjutkan untuk round decrease jadi round decrease itu adalah 2 lubang jadi satu jadi untuk kalian yang belum tahu cara untuk decrease bisa cek di link description box di bawah atau aku taruh di atas sini nah untuk round ke 15 ini yang akan kita lakukan adalah 3 kali single crochet lalu decrease nah decrease yang kita pakai disini adalah jenisnya invisible decrease untuk perbedaan invisible decrease dan decrease biasa juga sudah pernah kita bahas di video yang mengenai decrease nah ini 3 lalu kita invisible decrease nah seperti ini dan kita ulang sampai kembali ke stitch marker kenapa kita memilih untuk menggunakan invisible decrease karena hasilnya lebih rapat ya teman-teman jadi untuk darkron nya nanti tidak kelihatan dari luar dan isian tidak mudah keluar kalau menggunakan invisible decrease setelah selesai round ini hasilnya adalah 24 stitch ya teman-teman jadi kita hitung sudah benar 24 atau belum oke jika sudah kita lanjut ke round berikutnya itu round 16 di round 16 ini kita akan lakukan single crochet 2 kali lalu decrease dan kita ulang sampai kembali ke stitch marker seperti ini 2 single crochet lalu decrease masih dengan menggunakan invisible decrease jika sudah jangan lupa kalian hitung untuk round ini jumlah stitch adalah 18 setelah selesai round ini kita bisa mulai untuk mengisi dengan menggunakan dacron seperti ini dacron yang kita gunakan adalah dacron untuk isian bantal teman-teman atau biasanya orang-orang juga bilang silikon atau polyester fil sama aja ada beberapa jenis dacron grade grade nya kalau ini kita pakai yang hanya silikon ya jadi lebih empuk dan lebih squish squishnya lebih bagus untuk digunakan mengisi amigurung jadi kita isi sambil kita bentuk ini bagian perutnya jika sudah bisa kita lanjutkan ke round berikutnya untuk round berikutnya kita lakukan single crochet satu kali lalu decrease dan diulang sampai kembali ke stitch marker jadi seperti ini kita single crochet lalu decrease setelah selesai round ini seharusnya jumlah stick kita adalah 12 stitch nah ini sudah hampir menutup jadi teman teman bisa isi terakhir kalinya jika merasa masih kurang karena setelah ini adalah round menutup yang terakhir dan kita tidak bisa menambahkan dacron lagi nah untuk round terakhir kita lakukan decrease sebanyak 6 kali keliling sampai kembali ke titik awal ini sudah saya lepas markernya jadi bisa langsung kita lakukan decrease jika sudah bisa kita lakukan fasten off dengan cara ini kita beri ekor mungkin sekitar segini lalu kita grunting setelah itu nah bagian yang loop ini bisa kita tarik nah dia akan mengunci setelah itu seperti biasa teman-teman kita masukkan ke dalam tapestry needle untuk cara masukannya seperti ini ya dipinch seperti ini lalu dimasukkan oke jika sudah kita emas tutup ya ini round terakhir caranya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya jadi kita ambil loop depan di masing-masing stitch berarti 6 stitch ya nah untuk teman-teman yang masih bingung cara membuat amigurumi ini bisa ikut workshop online kita maupun workshop offline kita jadwalnya bisa kalian cek di cutemauhandmade.com atau di instagram kita ya cutemauhandmade nah ini jika sudah kita tarik sampai dia menutup seperti ini lalu masukkan ke tengah dan tembuskan kemana saja jika sudah ini bisa kita lepas dari jarum dan kita gunting mendekati nah dia akan masuk ke dalam nah sudah jadi badan dari molang kita sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat telinga tangan dan kakinya oke selamat 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 sub indo by broth3rmax